. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Salam syahdu buat para pecinta budaya keris pusaka yakni Tosan Aji di Buni Nuswantoro ini. Pada kesempatan kali ini, kita nanting dan mengungkapkan keberadaan dari keris terkecil di dunia, di mana panjang keseluruhan keris mini ini hanya sekitar 1,2 cm. Sungguh sangat miniatur sekali, termasuk jenis Tosan Aji yang sekarang ini dianggap tidak lasim. Maka dari itu kita akan mengupasnya untuk menambah wawasan kita semua. Sebelum lanjut, yang menyukai tayangan ini biar makin syahdu jangan lupa di klik like atau gambar jempolnya. Yang belum subscribe bisa di klik subscribe-nya. Bagi subscribers yang mau mengikuti bisa di klik gambar loncengnya, agar mendapatkan informasi terbaru dari omah keris Salatiga. Kita lanjut kembali. Yang perlu sobatku juga ketahui, bahwa keris terkecil di dunia ini, terbuat dari WC Aji tak heran jika terlihat adanya gradiasi warna hijau ngelumut atau hijau ngeletong. Keris mini look 9 ini, jika dihitung keberadaannya hingga saat ini, sudah 5 generasi. Jadi termasuk keris tangguh nom-noman atau ento-ento, kita akan ungkap fungsi dan tua keris terkecil di dunia ini untuk menambah wawasan kita semua. Keris terkecil ini termasuk masih terlihat utuh walau kembang kacangnya juga ujung bila sudah pugut atau patah, hal itu lumprah karena termakan usia, juga bisa terbilang sepuh. Keris terkecil tersebut, dahulu di zaman penjajahan VOC Belanda, digunakan untuk media pasang susuk, yang dikenal dengan susuk tosan aji atau susuk keris pusoko. Seseorang yang dipasang susuk, agar dirinya memiliki kekuatan atau kesaktian yakni ilmu kanuragan dan joyokawijayan. Sehingga memiliki tuah keampuhannya kebal senjata tajam, kebal tembak anti peluru, menghilang dari pandangan, pukulan mematikan, dan sebagainya. Tak heran jika para pejuang terdahulu berani mengambil resiko mengorbankan dirinya untuk melawan penjajah negeri ini. Hal susuk memang masuk pada ranah budaya kearifan lokal para pendekar atau pejuang masa silam, yang tradisi tersebut sekarang ini pada dikenal masuk ke ranah perdukunan. Mungkin terkait susuk keris pusoko berupa keris mini yang terbuat dari WC Aji, hal ini baru kali ini diungkapkan, sebab termasuk kawru atau pengetahuan sinengker yang dirahasiakan. Dari dulu hingga sekarang, tidak semua orang bisa memasang susuk jenis ini, kecuali sudah mumpuni dalam ilmu kanuragan dan joyokawijayan. Jadi mengenai tuah dari keris ini memang dispesialiskan untuk kejohiran keselamatan johir batin dalam bidang perlindungan diri. Jika berpikir urusan kesaktian atau kekuatan gaib yang dimiliki, memakai jenis susuk keris pusoko ini memang ampuh, akan tetapi ada resiko yang harus diterima yakni susah menghadapi ajal kematian. Sehingga jika sudah tidak diperlukan lagi, pemakainya harus mengambil susuk tersebut dari tubuhnya sebelum ajal menjemput. Ada plus dan minusnya, tetapi di zaman ini, semua kondisi sudah jauh berbeda, sehingga jenis susuk ini sudah langka terdengar, bahkan sudah terkubur oleh zaman. Kita ungkap seperti ini agar kita mengetahui keragaman budaya terkait tosan Aji. Keris terkecil di dunia terbilang keris susuk atau keris yang diluar pakem sebab digunakan untuk segi esoteri atau daya tuahnya dalam budaya kearifan lokal segi spiritual atau supranatural. Jadi bisa disebut keris jimatan. Walau keris yang diluar pakem yang ada, tetapi ini sebagai salah satu koleksi yang berharga, adanya keragaman bentuk serta fungsi keris yang dahulu pernah ada. Setiap keris pusaka memiliki penggemarnya tersendiri, ini yang tidak bisa dipungkiri. Bahkan terkait dengan ragam keris juga punya kelas tersendiri. Tentunya inilah hal yang menambah kesyahduan bagi penggemar dan pecinta tosan Aji. Muri-uri budaya bukan sekedar meramaikan atau ikut lingkup bisnis transaksi jual-belinya saja, tetapi butuh wawasan pengetahuan yang lebih luas, agar menggali kawaruh sebanyak-banyaknya, yang mungkin pada akhirnya kita bisa mengetahui adanya pesan, makna, atau filosofi dibaliknya, terkait tosan Aji sebagai bentuk dari budaya warisan leluhur kita. Jadi demikian kupasan terkait keris terkecil di dunia. Semoga bermanfaat menambah kawaruh tentang keragaman perkerisan. Bersama Oma Keris Salatiga kita Sinau bareng membahas terkait keris pusaka dari berbagai sudut pandang, memberikan informasi dan tukar kawaruh agar mengenal kearifan lokal terkait budaya tosan Aji warisan agung leluhur kita yang layak kita banggakan, jaga dan lestarikan keberadaannya. Salam budaya tosan Aji dari Oma Keris Salatiga. Rahayu.